Oke, kalau ya. Oke, kita akan memperdalam lagi supaya materi di sesi ini bisa bermakna bagi kalian. Oke, baik, kita akan langsung saja tujuan pembelajarannya tadi sudah jelas supaya kalian lebih memahami uncur-uncur cuaca di antara awan, hujan, angin, kelembapan udara, suudara, tekanan udara, termasuk mengetahui pembagian iklim dunia dan kalian memahami hubungan iklim dengan kegiatan manusia. Kalian juga mengetahui kondisi perubahan iklim di Indonesia dan dunia. Ya, anak-anak, semua ini iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Unsur cuaca selalu berubah-ubah. Jenis-jenis cuaca adalah yang pertama cerah, berawan, hujan, kemudian hujan disertai petir. Dan semua itu disebabkan karena terjadinya banyak hal yang menyebabkan proses perubahan cuaca. Antara lain angin, suhu, kelembapan udara, curah hujan, sinar matahari. Ini, kemudian lama waktu sinar matahari, termasuk keadaan permukaan bumi. Keadaan permukaan bumi. Bahwa keadaan permukaan bumi itu tidak larang, tidak larang rata. Melainkan terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk daratan dan perairah. Selanjutnya adalah pembagian iklim. Ya, tadi sudah disampaikan yang kedua kalinya untuk kali ini. Ada iklim sedang, iklim tingin, iklim tropis, dan iklim subtropis. Sedangkan negara kita, Indonesia, itu berada di dalam iklim tropis karena negara kita berada di garis katulistiwa atau dilalui oleh garis katulistiwa. Ya, oleh sebab itu, iklimnya tidak lagi memiliki empat musim, tetapi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya, tadi Mr. sampaikan bahwa yang ada dalam layar kaca kalian, yaitu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang bertugas mencatat, menyelidiki keadaan udara seperti suudara, temperatur udara, yang dalam hal ini, ini juga bertugas merencanakan akan perjadinya perakiraan cuaca pada esok hari. Nah, tahukah kamu apa ini tadi? Ini adalah alat ukur kecepatan angin yang ditemukan oleh Leon Batista Alberti sekitar tahun 1450. Ini yang disebut sebagai anemometer. Nah, bagaimana dengan kegiatan manusia? Apakah kegiatan manusia selalu dipengaruhi oleh faktor cuaca? Jelas. Kalau kita cuaca hujan, pasti mungkin kita tinggal di rumah. Ya, sekarang iklimnya pandemi juga, kita tidak pergi ke sekolah. Artinya ada pengaruh di sana. Kemudian juga termasuk dengan petani. Bagaimana kalau musimnya kemarau terus di datang musim penghujan? Apakah tanah bisa cubur? Tanah tidak akan pernah bisa cubur. Nah, lalu dampak perubahan cuaca itu apa yang terjadi? Akibat gunung berapi atau letusan gunung berapi, permukaan tanah pun juga tidak akan menjadi rata. Akhirnya muncullah sungai, muncullah lembah, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini termasuk bagian dari sisa-sisa kehidupan di gunung berapi akibat pedos gembel. Ya, pedos gembel. Pedos itu kambing kalau bahasa Jawa. Tapi dalam hal ini, pedos gembel disebut awan panas yang mampu membakar semua. Awan panas di sini pisarannya sekitar kurang lebih antara 60 sampai 100 derajat. Jadi bisa melelehkan apa saja. Kalau tangan kita bisa langsung jadi sate ya. Bisa langsung jadi sate. Bisa mateng. Nah ini, mister kesana setelah satu bulan gunung berapi meletus. Di daerah lembah ini, ini ada lembah. kemudian selain itu anak-anak dampak perubahan cuaca ini apa? Disebabkan oleh industri asap kendaraan bermotor. Kemudian juga sinar mata hari. Kalau kita lihat, kamu lihat ini di bagian bawah. Ini ada petir. Gelap sekali ya, pengaruhnya. Sehingga apa? Hal ini membuat suasana mencekam. Ya kan? Sehingga apa? Faktor-faktor kegiatan itu juga perempengaruh. Contoh, kegiatannya apa? Misalnya, punya adik bayi, ada petir, nggak bisa tidur, bler, kaget adiknya. Nangis. Ya, contoh misalnya. Kemudian kita harus juga prepare untuk menjaga semua dari gangguan cuaca, kita bisa mempersiapkan. Malah saat itu sedang turun hujan, kita bisa sediakan payung. Oke. Ini adalah contoh tabel. Kemudian lanjut, yaitu bahwa kita memang harus bangga bukan karena kita pintar. Anak-anak, kita itu bangga karena kita mau terus berusaha untuk menjadi bisa, berani bertindak tanpa rasa takut. Apalagi kelas 5B harus berani, mau menghargai setiap karya orang lain, dan selalu belajar dengan gemkira. Oke, baik itu anak-anak, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan dinyalakan kameranya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Tidak ada. Tidak ada.